Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan yang sakit mari kita doakan Semoga segera sehat kembali Nah anak-anak jangan lupa disiapkan Buku dan alat tulisnya Serta buku tematik ya Nah sebelum kita mulai belajar Marilah kita berdoa terlebih dahulu Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita memasuki tema 7 Subtema 4 Pembelajaran 1 Kita akan belajar mengenai Pengelompokan benda berdasarkan ciri-cirinya Aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda Dan pemanfaatan tanah atau batuan Untuk membuat karya keracinan Nah tujuan pembelajaran pada hari ini ada tiga Yang pertama Setelah mengamati gambar Siswa dapat mengelompokkan benda-benda Sesuai ciri-ciri yang ditentukan dengan benar Yang kedua Setelah menyimak penjelasan guru Siswa dapat menjelaskan aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda dengan benar Nah yang ketiga Setelah mengamati langkah-langkah pembuatan karya Siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan tanah dan atau batuan Dalam membuat karya keracinan Misalnya dari tanah liat atau pasir warna dengan benar Nah apakah di rumah kalian terdapat banyak benda? Ya tentu saja di rumah kalian terdapat banyak benda ya Warnanya berbeda Bentuknya berbeda Ukurannya pun berbeda Nah benda-benda itu digunakan sesuai fungsinya Nah apa saja benda di sekitar yang kamu ketahui? Ya sekarang kita perhatikan gambar berikut ini Ini merupakan gambar Udin dan Siti yang sedang bermain bersama Udin bermain mobil-mobilan Mobil-mobilan Udin berwarna merah Siti senang bermain boneka Boneka Siti berukuran besar dan halus Mereka senang bermain bersama Ada banyak benda di sekitar kita Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya Sekarang bu guru punya beberapa gambar Yang warnanya, bentuknya, dan ukurannya berbeda Sekarang kita mengelompokkan benda-benda berikut ini Berdasarkan warnanya Nah sebelum dikelompokkan Terlebih dahulu kita lihat ada gambar apa saja ya Ya ada gambar tas, buku, bola, dompet, jam, penggaris, piring, kue, dan caping Sekarang kita kelompokkan Yang warnanya hijau terlebih dahulu Ya benda apa yang mempunyai warna hijau Ya ada tas, jam, dan kue Sekarang yang warnanya merah apa saja Ya ada buku, bola, dan penggaris Kemudian satu warna lagi yaitu warna kuning Kemudian satu warna lagi yaitu warna kuning Benda apa saja ya yang berwarna kuning Ya ada dompet, piring, dan caping Nah benda-benda tersebut sudah dikelompokkan berdasarkan persamaan yang dimiliki Yaitu mempunyai persamaan warna Tadi ada merah, hijau, dan kuning Nah benda-benda tersebut memiliki warna yang berbeda ya Nah apa yang terjadi jika semua benda berwarna sama Ya jika semua benda berwarna hijau Atau merah semuanya Nah nanti akan semakin sulit kita mengenalinya Ketika kita akan mencari sesuatu Jika warnanya semua sama Maka akan semakin sulit ditemukan Maka dari itu benda-benda tersebut mempunyai warna yang berbeda-beda Nah gambar berikutnya adalah gambar kamar lani Kamar lani bersih dan rapi Di kamar lani ada tempat tidur dan meja belajar Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi Semua benda disimpan pada tempatnya Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya Lani senang berada di kamar yang bersih dan rapi Nah bagaimana dengan kalian Apakah kalian sudah dapat merapikan kamar kalian sendiri Atau masih dibantu oleh orang tua Ya nanti kalian berlatih untuk merapikan kamar sendiri ya Nah benda-benda di kamar kalian Tentu saja harus dibersihkan dan dirapikan Agar kamarnya terlihat semakin indah Semakin rapi dan semakin bersih Benda yang disusun rapi akan tampak indah dipandang Nah di rumah kalian Kalian pasti mempunyai benda yang disukai Apa nama benda yang kamu sukai? Nah dapatkah kamu membuatnya? Ya sekarang kita akan mencoba membuat benda kesukaan menggunakan tanah liat Apakah kalian pernah melihat tanah liat? Ya tanah liat ini bisa digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan ya Ada teko, guci, fas bunga, dan lain-lain Nah berikut ini langkah-langkah untuk membuat kerajinan dari tanah liat Yang pertama, siapkan tanah liat terlebih dahulu Yang kedua, buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat Tanah liat ini dibentuk sesuai keinginan kalian Boleh berbentuk fas bunga, boleh berbentuk guci, boleh berbentuk benda yang lain Kemudian setelah jadi bentuknya Karya tersebut dijemur sampai kering Nah setelah kering, benda tersebut dapat dijadikan pajangan atau benda hiasan lainnya Nah sudah paham ya? Kesimpulan pembelajaran hari ini Yang pertama, semua benda memiliki perbedaan warna, bentuk, ukuran, dan permukaan Yang kedua, benda-benda di rumah harus dibersihkan dan dirapikan Dan yang ketiga, tadi kita sudah mengetahui cara membuat kerajinan dari tanah liat Sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi ya Soal nomor satu, semua benda memiliki bentuk, warna, ukuran, dan permukaan yang titik-titik Nomor dua, benda-benda di rumah harus di titik-titik Nomor tiga, salah satu contoh karya kerajinan dari tanah liat adalah titik-titik Nah soalnya ditulis di buku tematik dengan rapi dan jangan lupa dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing Ya, sekian pembelajaran hari ini Semoga bisa bermanfaat Tetap semangat belajarnya, rajin solat Tetap menjaga hafalan dan menjaga kesehatan dimanapun kalian berada Untuk menutup pembelajaran, marilah kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Guru ahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh